PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salah satu polemik yang lumayan panjang Nggak tahu akan berakhir sampai kapan Dan bagaimana kesan pemerintah Tentu saja ini polemik timnas sepak bola Israel Menjadi peserta piala dunia U20 di Indonesia Yang terus bergulir Nah setelah Juni tahun 2002 lalu Timnas Israel resmi lolos ke Indonesia Ternyata baru di bulan Maret tahun ini Prokontal itu adalah muncul Penolakan datang dari MUI Kemudian Gubernur Bali Dilanjutkan juga dari kalangan partai politik Yaitu PDI Perjuangan dan PKS Yang menyatakan menolak keras Kedatangan timnas Israel Lantas apa kira-kira solusi Pemerintah dan PSSI Sebagai panitia piala dunia U20 Benarkah Timnas Israel tetap bermain di Indonesia Sebagai kompensasi bagi FIFA Yang bermurah hati Tidak menjatuhkan sanksi Atas tragedi kanjuruhan Ada rumor soal itu Nanti bisa mungkin dijawab Di diskusi kali ini Langsung saja kita cross-check Pertanyaan panas ini Kepada Profesor Hikmanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profik Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Indra Selalu Profik ya Terima kasih sehat Alhamdulillah Oke kemudian juga Ada anggota DPR RI Dari fraksi PKS Nasir Jamil Bang Nasir Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya nanti juga akan bergabung ya Kita tunggu juga Komite Eksekutif atau Exko Dari PSSI Bang Arya Sinulingga Tapi saya mulai dari Pandangan Pak Nasir terlebih dahulu Bang Nasir mungkin Bisa dikasih gambaran Bang Nasir Ini kan Sudah agak lama sebenarnya Kemudian Polemik ini berlanjut Tapi kayaknya kok belum ada Jalan pasti ya Paling tidak sampai kita berbicara Di hari Jumat ini Belum ada keputusan pasti Seperti apa Karena kalau kita lihatkan Sepertinya ada benturan tuh Antara Ada yang mengaitkannya Dengan konstitusi Bahkan nanti teknisnya Ada permen lu Iya kan Dan satu sisi Ada aturan FIFA Dan lain sebagainya Menurut Bang Nasir Seperti apa Kira-kira Ya terima kasih Mas Indra Pertama saya ingin Sampaikan bahwa Sikap fraksi PKS itu Menolak kedatangan Tim Nas Israel Bertanding dalam Biala dunia usia 20 Itu sikap fraksi PKS di DPR RI Oleh karena itu Anggota fraksi Itu harus memberikan dukungan Terhadap sikap fraksi PKS di DPR RI Nah sikap fraksi PKS itu Juga rujukannya konstitusi Dan pertemuan-pertemuan Yang dilakukan oleh DPR Di ajang internasional Jadi kalau ada pertemuan Misalnya antar parlemen Di level internasional Perwakilan-perwakilan DPR RI Yang hadir sana Ketika bicara misalnya Israel Selalu mereka memberikan Penolakan yang keras Jadi itu sikap kelembagaan Yang dibawa oleh Misalnya badan kerjasama Antar parlemen Yang mengikuti Kegiatan-kegiatan Berskala internasional Nah jelas bahwa Sampai hari ini Indonesia itu Tidak mengakui Ya eksistensi Negara Israel Eksistensi negara Israel Ya Jadi konstitusi kita jelas Secara Clear and load Menunjukkan bahwa Kita Tidak Apa namanya Kita membenci Penjajahan Artinya kita Tidak setuju Dengan penjajahan Karena itu Penjajahan harus Dihapus di muka bumi ini Hari ini Israel Ya Itu masih menjajah Bangsa Palestina Atas nama Kependudukan Ya Mereka Melakukan Bahkan ada Diding Tebal Ya Tinggi Yang memisahi Ya mereka Nah oleh karena itu Kami melihat Ya Bangsa Indonesia Negara Indonesia Juga memberikan Komitmennya Kepada perjuangan Bangsa Palestina Untuk Mendapatkan Kemerdekaan Yang sebenarnya Oke ya Oleh karena itu Sikap Praksi PKS Menolak ini Ya dalam rangka Untuk Mengingatkan Pemerintah Berkait dengan Konstitusi Dan sikap politik Yang dilakukan Pemerintah Indonesia Selama ini Terhadap Israel Dan kemudian Kemerdekaan Bangsa Palestina Oke Tidak mengakui Eksistensi Bangsa Israel Atau negara Israel Ya Bang Nasir itu Poinnya tadi Dan itu Konstitusi kita Kalau kemudian Ada argumen Bahwa ini Sepak bola Ini bukan Terkait dengan Negara Atau Pemerintahan Zionis Israel Tapi ini Apa namanya Tim nasional Itu bagaimana Tim nas itu Kan lahir Dari perut Yang bernama Israel Kecuali Tim nas itu Bukan lahir Dari perut Negara Israel Itu beda lagi Ceritanya Karena itu Dia membawa Nama tim Tim nasional Itu artinya Jelas Bahwa Dia mewakili Sebuah negara Yang bernama Israel Bahwa kemudian Ada orang Mengatakan bahwa Politik Tidak boleh Dikaitkan Dengan olahraga Menurut saya juga Menurut saya Juga keliru Tidak ada Tidak ada Event olahraga Yang kemudian Tidak bernuansa Politik Oleh karena itu Meskipun memang Dalam deklarasi Misalnya Olimpiade Bahwa Olahraga Itu netral Dari politik Tapi dalam Praktikannya Tidak seperti itu Kita lihat Misalnya dalam Pertandingan Piala Dunia Kemarin di Qatar Ada klub Timnas Yang bawa bendera Palestina Di lapangan Itu kan Menunjukkan Solidaritasnya Dan itu kan Juga bisa Dalam tanda kutip Disebut Politik Bagaimana Pemain-pemain Sepak bola itu Kemudian Membawa bendera Palestina Ingin menunjukkan Dan itu Tidak dilarang Termasuk yang Apakah yang Soal sikap FIFA Tentang Rusia Terkait Rusia Ukraina Itu politik juga Berarti Menurut saya Politik itu Jadi Indonesia Sudah punya Sandaran Sudah punya Rujukan Terkait dengan Keputusan FIFA dan UEFA Yang melarang Timnas Rusia Bermain di semua level Yang diselenggarakan Oleh FIFA dan UEFA Pertanyaannya Atas dasar apa FIFA dan UEFA Melarang Timnas Rusia Apakah atas dasar Perang mereka Dengan Ukraina Kalau itu dasarnya Apa bedanya Dengan Israel Yang sudah lama Menjajah Bangsa Palestina Oleh karena itu Saya katakan bahwa Indonesia Sudah punya Rujukan Tinggal Indonesia Mengingatkan FIFA Sebagai badan dunia Sepak bola Bukan Organisasi Bahagian dari PBB Maksud saya Tapi dia Sebuah organisasi Dunia Yang kemudian Hari ini Memanage Sepak bola Oleh karena itu Indonesia Sebenarnya Tidak sulit Tidak perlu Khawatir juga Ini bukan Jalan buntu Berarti kondisi Sekarang ini Bang Nasir Bagaimana Mas Indra Ini berarti Kondisi sekarang ini Bukan Kondisi Indonesia Di hadapan Jalan buntu Jadi FIFA dan WF Sudah memberikan contoh Sebenarnya Kepada Indonesia Terhadap Timnas Rusia Saya yakin Dan percaya Bahwa Timnas Rusia Itu dilarang bertanding Gara-gara Mereka perang Dengan Ukraina Menginvasi Menginvasi Ukraina Kalau enggak kan Impansi Kalau enggak kan Putin enggak masuk Dalam pencarian orang Jadi menurut saya Ini yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia Menjaga kedaulatan Konstitusinya Dan tidak perlu takut Dengan resiko-resiko Yang akan dihadapi Yang kita hadapi juga FIFA Badan organisasi Nirlawa Dia bukan badan Dari PBB Sehingga Menurut saya Ini juga harus Menjadi perhatian Dari pemerintah Indonesia Saya sapa dulu Bang Arya Senyulingga Yang sudah bergabung Bang Arya Salam sehat Bang Arya Masih Terima kasih Bang Arya Bang Arya Ada profil Pak Arya sehat ya Sehat Wah sporti sekarang Bang Arya Tampilannya nih Sebenarnya Bang Arya Boleh cerita kondisi Atau perkembangan terbaru Bang Arya Jadi seperti apa Bang Arya Kemudian Soal timnas Israel Tetap jalan seperti biasa Tetap jalan aja prosesnya Kemarin FIFA juga Sudah terakhir ya Datang ya Sekali lagi mengecek Kondisi kesiapan lapangan Untuk yang digunakan Di pilihan dunia U20 Perkembangan terakhir Bagaimana soal timnas Israel Bang Arya Ya Jadi Kami kan PSSI ini Sebenarnya posisinya Bukanlah Di bidang untuk Negosiasi politik Atau Diplomasi politik Kami PSSI Menyiapkan timnas Kemudian Menyiapkan penyelenggaraan Pertandingan Untuk Kejuaraan Pila dunianya Jadi Yang kami siapkan Persiapan pemain bola Dan juga Persiapan lapangan Dan sebagainya Yang harus kami siapkan Kami penyelenggara Bukan mengundang Karena Dulu pun Indonesia Ketika mengajukan Kan gak tahu Kalau 2018 itu mengajukan Gak tahu Kalau ada Israel Dan sebagainya Gak tahu Kan kita ketika diajukan Malah seleksinya Juga belum jalan Baru kemarin Jalan seleksinya Dan Ternyata ada Israel Di sana Tapi kan yang pasti Kalau kami Memang fokus Di penyelenggaraan Pertandingannya Sebenarnya kami Nggak jauh-jauh beda Dengan teman-teman TPR Mungkin Pak Nasir Lupa gitu Pernah Ikut dalam penyelenggaraan IPU di Bali Itu Jelas itu Yang namanya Mardani Alisera Dari PKS Jelas ngomong Bahwa Kita hanya Menyelenggarakan Bukan mengundang Yang undang itu IPU Nah disini Saya gak klaim konsisten Kami main bola Dimaslahin Teman-teman Ngundang orang Politi-politi Israel Boleh Di Bali Kan ini Sedih kita ya Gak konsisten Konsisten lah Kita dalam hal ini Kami cuma main bola Kalau kami pengennya Cuma main bola Lebih daripada itu Kenapa Fraksi PKS Tidak Menolak Pada saat itu Di IPU Gak ada menolak Satu fraksi pun Gak ada menolak Pada saat itu Padahal itu adalah Pertemuan Politik justru Dan Orang ini bukan Baru pertama kali Untuk ada Israel Kemarin juga ada Panjat Tebing Itu juga Kejualan Pak Tebing Dunia Juga ada Israel Kemudian juga ada Bulu Tangkis Ada juga Sebagai tuan rumah Indonesia ya Bang Arya Sebagai tuan rumah maksudnya Iya Sebagai tuan rumah loh kita Di Indonesia loh tandingnya Dan lebih kelir itu adalah Tahun 2000 kemarin 2022 kemarin Ketika IPU Interparlemen Union Itu di Bali Bang Nasir gak kelihatan Menolak Saya juga bingung Ketika main bola Ribut kita Kan jadi gak konsisten Ngomong konstitusi Pada saat kemarin Gak ngomong konstitusi Apa karena ikut gaweannya Kan gak enak gitu Kita rakyat ini kan jadi bingung Konsisten aja kita Kenapa kemarin Tidak menolak Itu juga dipertanyaan Bagi kita Oke Karena ada konsekuensinya Bang Kita ini Ini berat banget Konsekuensinya Bagi kita Indonesia Ketika nanti Karena kita gak tau Kecuali tadi misalnya Kita udah tau Ada Israel datang Saya ikut main Kita ikut bidding Ini 2018 Bang Kita masuk Untuk ikut mulai bidding Dan kita gak tau Siapa pesertanya Konsekuensinya berat nanti Kenapa berat Kenapa aja Kita akan di ban oleh FIFA Karena gak bisa Menelenggarakan Ketika di ban Itu artinya Seluruh pertandingan Internasional Kita gak bisa ikutin Kita gak boleh Ikut main bola nih Di ASEAN ASEAN aja Kita gak boleh Ikut main bola nih AFF gitu gak bisa ya Ada lagi itu semua Nah Lebih parahnya lagi Kedalam Karena Liga 1 Liga 2 Liga 3 Yang serang diselenggarkan itu Itu semua Terdaftar di FIFA Maka dengan sendirinya Liga ini gak ada lagi Yang akan nanti Digatarkam Maka Pemain kita semua Akan habis Pelatih kita semua Akan habis Wasit kita semua Akan habis Pemain saja Kita mencapai Sekitar 35 ribu orang Yang langsung main Belum lagi Belum lagi yang dia Berhubungan langsung Dengan seluruh Pertandingan-pertandingan Yang ada Jadi Nampaknya besar banget Bagi warga kita Dan kita gak tahu Berapa lama ini Kita akan di ban Berapa lama Dan kemudian Pak Artinya apa Maka Kalau ini kejadian Maka Kedepan Indonesia udah gak mungkin lagi Jadi ikut Tuan rumah Oke Gak mungkin lagi dong Karena kan Siapa yang bisa Mengatakan bahwa Nanti kalau di Israel Gimana dong Itu kan efek-efeknya Semua Bang Arya Boleh saya nanya gak Bang Arya Kalau di awal Taruh lah Ini di 2018 ya Dalam konteks PSSI ya Mungkin Bang Arya Belum disitu Tapi bolehlah kita tanya ini 2018 saat Biding itu Itu apakah Itu kan tentu saja Pemerintah kita juga Menginginkan ya Menginginkan agar Bagaimana mungkin Indonesia Jadi bisa Tuan rumah kan gitu Tapi Apakah saat itu Sempat terpikir Ada potensi Seperti Israel Yang bisa gabung Atau memang Dari awal Sudah disadari Ya ini berbeda Ini olahraga gitu Ini bukan ranah politik Misalnya kayak gitu Bang Arya Ini Yang pasti kan itu Daranah ini Kemudian kita juga lihat Ya namanya Kecillah kemungkinan Masuk gitu Dulu kan Kita anggap sebagai Kesebelasan lah ya Mungkin ya Tapi yang pasti Kalau di Di olahraga kan Kita sepak bola itu Dia anti diskriminasinya Kuat ya Nggak boleh Seperti itu Nggak mungkin gitu Melakukan diskriminasi Kalaupun nanti Misalnya nge-ban Yang melarang itu Viva Bukan kita Tuan rumah Mereka yang punya hak itu Sama kayak Qatar kemarin pun Ya begitu Bukan Katarnya Yang menolak Rusia Nggak Rusia itu Qatar itu nggak pernah Menolak Rusia Tapi Viva-nya Yang melakukan seperti itu Jadi Semuanya Viva Jadi bukan Nggak diranah kita Itu atas permintaan Qatar nggak kira-kira Bang Arya Nggak Bersurat ke Qatar Tadi kan Kalau saya Sampaikan usulan Dari Bang Nasir Sisi menyurati Presiden Presiden akan Menyurati Viva Agar melakukan Ben terhadap Israel Kalau Nanti ya Kita kalau soal pendekatan Kita akan Kita lakukan Kita akan lakukan Semua pendekatan Tapi Sama seperti kemarin lah Teman-teman Bang Nasir juga Tau kan Nggak bisa tuh Ketika mengundang Israel Kan Bukan mereka yang ngundang Yang ngundang kan IPU-nya Tapi kan ketika itu Bedara Israel juga ada Di Bali itu Berkibar ya Berkibar lah Tapi teman-teman juga Hadir di sana kok Nggak ada satu pun Kata-kata kalimat Dari fraksi PKS Menolak itu Nggak ada ya Saya tahu Cuma mengatakan bahwa Mereka bukan diterima Sebagai negara Ya terserah-terserah Tapi yang pasti Sudah sampai di sana Dan beneranya ada Di situ semua Ya kita sedih aja Kita ini Mau main bola gitu Dan Teman-teman bilang Jangan hubungan politik Tapi teman-teman politik sendiri Mengajari kita Mereka juga Mereka juga menerima tuh Dan argumentasinya sama Kayak Bang Fadli John Kita Bukan kita yang mengundang Tapi yang mengundang Adalah IPU Kita hanya melenggarakannya Sama seperti Sesi ini Posisinya seperti ini Oke kita lihat pandangan Prof. Hikmanto Juwana Sebelum dijawab Bang Nasir ya Prof. Hikmanto Kalau Prof. Hikmanto Melihat seperti apa Kira-kira Karena di satu sisi kan Oke itu tadi Yang disampaikan Bang Arya Nanti dijawab Bang Nasir Tapi di satu sisi Misalnya ada Ada yang menggunakan Istilah konstitusi Kemudian disitu ada Permenlu Ya kan Nomor 3 2019 Kalau nggak salah Disitu ada jelas Disebutkan Apa Bab Bab berapa itu ya Saya lupa itu Di nomor 150 Dan 151 Kalau nggak salah Intinya tidak boleh ada Bendera Israel Berkibar Lagu kebangsaan Israel Dikumandangkan Dan lain sebagainya Termasuk logo-logo lainnya Yang terkait dengan Israel Gitu Prof. Hikmanto Bagaimana Prof. Hikmanto Melihat ini Karena kalau di pertandingan Nanti Itu pasti akan ada Berkibar bendera Dan dikumandangkan Lagu kebangsaan Itu Prof. Hikmanto Terkini Terkait dengan FIFA U20 ini Menjadi Tuan Rumah Dia bisa Mengajukan Diri untuk Saya Siap nih Bahkan kita nih Indonesia Sudah Punya keinginan Untuk menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Olimpiade Nah Kalau misalnya Ada Di dalam Event organizer itu Ada anggota Dari Israel Ya kita harus Sudah antisipasi Bahwa Kalau misalnya Dia lolos babak Berikutnya Ya dia akan main Timnasnya Dari Israel ini Di Olimpiade juga kan Israel diakui oleh Organisasi Olimpiade ini Jadi kita kan juga Nggak bisa bilang Oh iya saya terima Tapi dengan catatannya Catatannya apa Kalau nanti Israel masuk Saya nggak mau terima Nggak bisa Masalah konstitusi Saya Saya lihat begini ya Kalau misalnya Tadi Mas Ini bilang Mas Nasir bilang Bahwa ini masalah konstitusi Pertanyaan saya Yang kita lawan itu Pemerintahan Zionis Israel Atau misalnya Rakyat Atau warga Dari Israel Karena kalau misalnya Warga atau rakyat Israel Ada yang muslim Meskipun banyak Yahudinya Ada juga yang Kristen Ada Artinya apa Kan kita tidak sedang dalam Katakanlah membenci Atau tidak Suka dengan Sebuah negara Yang menjajah negara lain Mengambil rakyat dari negara lain Tanahan dari negara lain Itu memang Konstitusi kita Mengatakan seperti itu Maka saya katakan Kalau lah Nanti bulan Mei Tim Nas Israel Datang ke Indonesia Bukan berarti kita akan surut Dalam perjuangan kita Membela Rakyat Palestina Lihat Arab Saudi Meskipun mereka membuka Hubungan diplomatik Dengan Israel Bukan berarti mereka Surut terhadap Perjuangan terhadap Rakyat Israel Demikian juga Mesir Demikian juga Yordania Lalu kenapa kok kita Mau mengatakan bahwa Masalah olahraga ini Terus kemudian Kita seolah-olah Berkompromi dengan Pemerintahan Zionis Israel Tidak Oke Baik Mungkin Bang Nasir bisa jawab sekalian Dari Pak Arya Dan juga Profik Kalau Pak Arya tadi kan Menyampaikannya menarik IPU di Bali Pernah ini Bang Nasir mungkin Pernah bisa dijawab Tapi menjawab Untuk kedua orang Besar ini Dan hebat ini Tidak mudah juga Pertama begini Setiap negara Tentu punya posisi Yang berbeda-beda Tidak Kemudian dipersamakan Oh Mesir Arab Saudi Dan sebagainya Boleh saja Memberikan contoh Tapi kan Pemerintah Diharapkan punya Posisi Punya posisi Sekarang kan Kita sedang menunggu Posisi Dan sikap Pemerintah Kan begitu Nah karena itu Saya benar Kalau kemudian Bung Arya Bilang bahwa PSSI itu Penyelenggara Bukan penentu Jadi pemerintahlah Yang didorong Untuk mengambil sikap Itu sebabnya Kemudian saya Pernah katakan Dalam rapat Beberapa hari lalu Bahwa Saluran-saluran Hukum internasional Organisasi-organisasi Internasional Bahkan Nurani Kemanusiaan Mandul Menghadapi Israel Mandul Menghadapi Israel Oleh karena itu Sebagai Bangsa Yang dalam Konstitusi Menolak Penjajahan Dan Israel Hari ini Sedang menjajah Satu negara Maka Empati Solidaritas Itu juga Harus ditunjukkan Oleh Pemerintah Indonesia Jadi Masing-masing Kegiatan Masing-masing Peristiwa Itu lain konteksnya Saya misalnya Tidak duduk Di badan Kerjasama Antarparlemen Saya duduk Di badan Anggaran Jadi setiap Anggota itu Hanya memilih Satu Alat Kelengkapan Dewan Di luar Komisi Sehingga Saya tidak Mengikuti itu Tapi saya Tidak tahu Pasti Kalau kemudian Israel Ikut Di acara Tersebut Dan tadi Mu'aria Menyampaikan Beberapa Kejuaraan Teripan Jatepi Dan sebagainya Bagi saya Ini juga Sesuatu yang Aneh Sesuatu yang Aneh Dan tentu saja Kami Melihat bahwa Pemerintah Indonesia Sepertinya Tidak Tidak Komit Tidak Konsisten Dengan hal itu Jadi Masing-masing Peristiwa itu Punya latar belakang Yang berbeda Nah karena itu Ada aspirasi Lalu disampaikan Bahwa kemudian Kenapa Baru sekarang Kenapa Enggak 2018 Ini soal Waktu Soal Waktu Dan soal Aspirasi Yang disampaikan Oleh Masyarakat Nah saya Tadi sempat Singgung Misalnya Kenapa Misalnya FIFA Dan UEFA Melarang Melarang Timnas Rusia Bertanding Nah itu Sudah ada Rujukan Indonesia Sudah punya Rujukan Jadi kita Bicara PSSI Kita bicara Indonesia Sebuah Negara Yang berdaulat Bahwa FIFA Dan UEFA Sudah Melakukan Itu Terhadap Timnas Rusia Kenapa Mereka Melakukan Itu Kan itu Makanya Saya katakan Tadi Organisasi Internasional Mandul Menghadapi Israel Tadi Artinya FIFA Sendiri Berstandar Ganda Kalau Misalnya Memang Mereka Melarang Timnas Rusia Bertanding Di semua Level Yang selenggarakan oleh FIFA Dan UEFA Hanya Karena Mereka Melakukan Infansi Ke Ukraina Lalu Apa Yang Lakukan Israel Terhadap Bangsa Palestina Bukan Infansi Lagi Lebih Infansi Penjajahan Sampai Mesjid Yang Milik Bangsa Palestina Juga Dibatasi Oleh Mereka Kunjungannya Jadi Saya Memang Tidak Kemudian Menunjuk Hidungnya PSSI Tidak Saya Hanya Ingin Mengatakan Pemerintah Kami Mendorong Pemerintah Apa Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Tapi Apa Yang Bisa Dilakukan Pemerintah Kalau Kemudian Teman-teman Parlemen Pernah Mengundang Israel Dan Terjadi Seperti Itu Yang Sekarang Memang Menjadi Nanti Tolak Saya Katakan Tadi Lain Peristiwa Lain Latar Belakang Oleh Karena Itu Lalu Kemudian Menghilangkan Yang Sekarang Gara-gara Kemudian Itu Kemudian Kita Mengatakan Itu Ini Kenapa Bini Kalau Itu Argumentasi Kita Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Beberkan Dan Nggak Akan Pernah Selesai Kira-kira Begitu Kalau Memang Yang Kemarin Salah Jangan Diulangi Lagi Sekarang Maksudnya Bang Jadi Kalau Argumentasinya Seperti Itu Bisa-bisa Nggak Akan Pernah Selesai Kita Mengurus Satu Masalah Tapi Bagaimana Bagaimana Pemerintah Indonesia Itu Bisa Melakukan Pendekatan Kepada FIFA Misalnya Jadi PSSI Nggak ada Urusan PSSI Hanya Penyelenggara Mereka Duduk Manis Saja Siap Iya PSSI Itu Duduk Manis Saja Mereka Nggak Usah Sibuk-sibuk Urusan Ini Biar Pemerintah Yang Mengurus Karena Pemerintah Punya Kementerian Luar Negeri Pemerintah Punya Duta Besar Pemerintah Punya Orang-orang Ahli Yang Bisa Melobi Melakukan Pendekatan Dan sebagainya Jadi PSSI Duduk Manis Saja Bung Arya Itu Yang Kami Sedihnya Kami Mau Duduk Manis Kami Mau Main Bola Nggak Bisa Sementara Teman-teman DPR Bisa Nggak Konsisten Dan Itu Orang Politik Yang datang Itu Anggota Parlemen Jelas Politik Itu Yang Atlet Yang Mau Main Bola Kalau Bang Nasir Bila Saya Nggak Begitu Mendengar Sangat Parah Kalau Nggak Sampai Nggak Dengar Ada Pertemuan IPU Di Bali Itu Kan DPR Saya Tidak Hadir Karena Saya Bukan Tapi Anda Nggak Paham Kalau Ada Pertemuan Parlemen Di Sana Begini Jadi Kami Itu Kami Di DPR Itu Punya Konsentrasi Masing-masing Sama Seperti Buk Arya Punya Konsentrasi Misalnya Pandangan Fraksinya Nggak Ada Kami Main Bola Kami Sedih Praksi PKS Teriak Sekarang Kemarin Nggak Teriak Ketika Punya Gawean Ini Berakibat Kami Kalo Diband Ini Pemain Kami Pelatih Kami Bisa Habis Kami Cuma Tinggal Main Di Tarkam Nanti Bola Bola Kita Ini Sementara Teman-teman Nggak Konsisten Main Bola Diributin Politik Teman-teman Main Politik Nggak Ribut Kan Kita Bingung Jadi Apalagi Kita Memang Sebagai Penelenggara Kita Harus Konsisten Akibat Akibat Kalo Tadi Kata Pak Himal Kedepan Setiap Ada Pertandingan Kederaan Di Indonesia Akan Bisa Dikasih Lagi Apapun Itu Nggak Hanya Bola Bisa Keluarga Apapun Budaya Nggak Bisa Politik Nggak Bisa Semua Semua Yang Beruang Internasional Nggak Bisa Lagi Karena Bisa Tiba-tiba Israel Datang Itu Konsekuensi Konsekuensi Nggak Bola Tapi Dalam Pandangan Saya Mohon Maaf Bung Arya Terlalu Hyperball Juga Kalo Kemudian Kita Mengatakan Bahwa Kita Akan Di Blacklist Diancam Dan Sebagainya Saya Nggak Percaya Bang PSS Itu Pernah Diband Saya Bukan Orang Bola Saya Tidak Percaya Bahwa Kemudian Kita Akan Diancam Di Backlist Nggak Boleh Ikut Ini Saya Nggak Percaya Itu Indonesia Pernah Diband Bangsa Yang Yang Bersar Indonesia Pernah Diband Indonesia Seharus Punya Strategi Bagaimana Indonesia Belum Pernah Diband Anda Bukan Organisasi Kecil Ketika Anda Kalau kami Nggak Pernah Diband PSS Nggak Diband Indonesia Nggak Diband Boleh Ini Pernah Diband Baru Kemarin Diband Itu Kita Nggak Bisa Ngapain Si Game Kita Nggak Bisa Main Bain Bolanya Itu Pernah Dialami Indonesia Kalau Tadi Nggak Dialami Indonesia Bang Mungkin Kita Bersar Seberan Ande Bola Ini Pernah Merasakan Sakitnya Itu Bang Jamannya Siapa Menteri Ohraganya Pak Siapa Dari PKB Nawawi Artinya Masih baru Kemarin 2015 Jadi Baru 7 tahun Lalu Jadi Bukan Barang Baru Kalau Tadi Misalnya Kita Nggak Pernah Diband Boleh Ngomong Gitu Ini Diband Faktanya Pernah Ada Oke Faktanya Ada Makasih Bang Arya Tapi Kalau Soal Apa Namanya Pendekatan Pendekatan Yang tadi Bang Arya Sampaikan Itu Pendekatan Kami Kami Tetap Usaha Kami Melakukan Pendekatan Pak Erick Melakukan Pendekatan Ke FIFA Lagi Proses Kita Tetap Lakukan Tapi Kita Bicara Apa Adanya Kita Ngomong Apa Adanya Yang Bakal Terjadi Kalau Sesuatu Karena Kedepan Kata Prof Kedepan Kita Ajuin Ditanya Sama Penyelenggara Misalnya EOC Olimpiade Mereka Kalau Israel Masuk Gimana Langsung Kita Langsung Mundur Berarti Kita Sampai Kapan Pun Tidak Kan Bisa Jadi Tuan Rumah Olimpiade Sudah Ketir Kalau Bola Sudah Pasti Sampai Kapan Pun Kita Tidak Mungkin Lagi Jadi Tuan Rumah Pela Dunia Pun Nanti Ya Kan Kemarin Kamu Udah Nggak Bisa Nanti Gimana Kalau Loh 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 Sudah Pasti Ini Yang Bakal Terjadi Kan Kita Ambil Keputusan Gampang Makanya Kalau Tadi Gampang Gak Susah Kita Tapi Kondisi Yang Sekarang Begini Bang Arya Itu Disadari Sejak Awal Kita Mau Mengajukan Bidih Nggak Di 2018 Waduh Saya Susah Menjawab Bang Karena Itu 2018 Kita Belum Jadi PSS Iya Betul Tapi Saya Yakin Bang Arya Pasti Mempelajari Kebelakang Saya Gini Itu Yang Mengajukan Dulu Itu Temannya Pak Nasir Juga Bang Edi Ramayadi Kaydannya Bung Arya Kaydannya 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 Kawan Setapung Tapi Saya Yakin Pasti Pemerintah Menyadari Ini Jadi Dengan Waktu Komisi Tiga Dengan PLT Menpora Dan Waktu PSSI Mereka Mendengar Semua Aspirasi Dari Praksi-praksi Yang ada Di Komisi Tiga Terkait Dengan Naturalisasi Pemain Asing Yang Keturunan Indonesia Jadi Waktu Kita Menyampaikan Menyampaikan Terkait Karena Naturalisasi Itu Tiga Orang Pemain Sepak Bola Untuk Tim Usia 20 Indonesia Piala Dunia Tadi Itu Kami Menyampaikan Aspirasi Kepada Menpora Setelah Menpora Menyampaikan Jawabannya Baru Kemudian Kami Menerima Permintaan Pemerintah Untuk Naturalisasi Tiga Pemain Sepak Bola Dan Satu Pemain Basket Itu Salah Satu Yang Disampaikan oleh PLT Menpora Waktu Itu Adalah Mereka Mendengar Aspirasi Fraksi Yang Komisi Tiga Pelajari Dan Mendaklanjuti Apa yang Kami Sampaikan Nah Itu Membuat Kami Lega Kemudian Kami Menerima Usulan Permintaan Naturalisasi Itu yang Naturalisasi Tapi yang Terkait Soal Kondisi Israel Dibahas Bagaimana Sire Kami Menyampaikan Kami Menyampaikan Itu Kepada Pemerintah Dan Pemerintah Tidak Membahas Itu Tapi Mereka Mengatakan Kami Berpegang Teguh Dan Tidak Mudur Selangkah Pun Yang Diucapkan Oleh PLT Menfora Pro Mohajir FND Nah Tapi Tidak Di Follow Apa lagi Pertanyaan Selanjutnya Misalnya Karena Memang Sikap Dari Awal Kan Pasti Begitu Kita Sudah Mendengar Dari Kementerian Lurga Kita Tidak Berubah Tetap Sesuai Konstitusi Peraturan Tentang Yang ada Terkait Soal Israel Itu Pun Masih Dipegang Teguh Begitu Secara Pemerintah Begini Jadi Kami Tidak Mendalami Lagi Tidak Menelaborasi Lagi Apa Yang Tidak Sampaikan Dan Apa Yang Dijawab Oleh PLT Menfora Tersebut Kami Memberikan Kepercayaan Kepada Negara Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Aspirasi Beberapa Praksi Terkait Dengan Kehadiran Timnas Israel Yang Akan Bertanding Dalam Piala Dunia Usia 20 Me Akan Datang Jadi Kami Serahkan Kepada Pemerintah Kami Hanya Menyampaikan Aspirasi Kami Kepada Pemerintah Semuanya Ada Di Tangan Pemerintah Nah Kalau Tetap Datang Bagaimana Sikapnya Misalnya Fraksi PKS Yang Menolak Dan Kami Di Parlemen Tetap Menolak Kedatangan Itu Kami Punya Sikap Menyampaikan Penolakan Bawa Pemerintah Kemudian Menyampaikan Kita Nggak Tahu Nanti Kedepan Setelah Bulan Mei Apa Yang Dilakukan Oleh Partai Partai Politik Yang Ada Di Parlemen Prof Jadi Mungkin Prof Bisa Membantu Memberikan Gambaran Sebenarnya Kalau Dari Sisi Tetap Posisinya Sesuai Konstitusi Menolak Atau Mendukung Palestina Misalnya Kemudian Menolak Israel Sebagai Penjajah Begitu Itu Tetap Sama Posisinya Tetapi Bisa Nggak Digambarkan Posisi Dengan Sikap Seperti Itu Tapi Masih Menyambut Timnas Israel Ini Letak Bedanya Di Sini Mungkin Prof Bisa Menggambarkan Kepada Masyarakat Semua Yang Menyaksikan Ini Begini Kita Kalau Misalnya Percaya Bahwa Duta Besar Itu Adalah Wakil Dari Suatu Negara Pemerintahan Suatu Negara Dan Rakyat Ya Maka Kita Dengar Duta Besar Palestina Pada Tanggal 16 Maret 2023 Kemarin Beliau Mengatakan Apa Beliau Tahu Kalau FIFA Itu Punya Aturan Mereka Masing-masing Beliau Tahu Bahwa Ada Kepesertaan Dari Negara-negara Israel Dan lain Sebagainya Beliau Tahu Sekarang Pertanyaannya Adalah Apakah Beliau Mendukung Apabila Indonesia Tidak Menerima Timnas Israel Tidak Yang Kita Baca Di Media Masa Beliau Mengatakan Tidak Ada Masalah Dan Beliau Mengatakan Bahwa Menyampaikan Suhar Menyampaikan Dukungan Terhadap Palestina Turut Disualkan Oleh Berbagai Orang Dari Penjuru Dunia Dan Itu Tidak Mengurangi Dukungan Itu Ketika Indonesia Kita Menerima Timnas Israel Pak Duta Besar Palestina Sendiri Yang Mengatakan Jadi Kenapa Kok Kita Jadi Lebih Palestina Dari Orang Palestina Tidak Gitu Saja Cuman Saya Dengan Prop Ini Banyak Yang Saya Setujui Karena Ini Memang Orang Yang Saya Kagumi Tapi Dalam Hal ini Mungkin Kami Berbeda Dengan Prop Diplomasi Hanya Orang Orang Yang Mengerti Diplomasi Yang Barangkali Memahami Bahasa Duta Besar Itu Jadi Maksudnya Apa Kira Kira Jadi Maksudnya Kalau Menurut Tadi Menurut Profik Sekarang Menurut Bang Nasir Saya Bukan Orang Diplomasi Maksud saya Seorang Duta Besar Tidak Akan Pernah Ngotot Karena Dia Sadar Bahwa Dia Berada Di Negara Negara Orang Bukan Ada Yang Sedang Ada Yang Lembut Oleh Karena Itu Kita Harus Pahami Juga Jadi Kita Harus Pahami Di Balik Pernyataan Itu Bukan Pernyataan Itu Yang Harus Kita Pahami Saja Tapi Karena Itu Apa Yang Duta Besar Kita Bisa Pahami Tapi Saya Percaya Bahwa Duta Besar Tidak Ingin Mencampuri Dia Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Kehadiran Timnas Yang Akan Berlagak Dalam Piala Memaklumi Bahwa FIFA Punya Peraturan Sendiri Kan Begitu Betul Dia Mengatakan Ia Meyakini Dukungan Indonesia Pada Isu-isu Yang Berkembang Di Palestina Tidak Akan Pernah Berubah Nah Sekarang Saya Tanya Sama Prof Banto FIFA UEFA Melarang Tim Nas Rusia Bermain Di Semua Level Karena Mereka Menginvansi Ukraina Israel Bukan Infansi Terhadap Bangsa Palestina Kita Bicara Ini Bukan Karena Kita Ingin Lebih Dari Bangsa Palestina Tapi Kita Ingin Soal Penjajahan Dan Kemanusiaan Kenapa Kemudian Kita Sama Seperti FIFA Berstandar Ganda Kenapa FIFA Dan UEFA Bisa Melarang Tim Nas Israel Nah Ini Kita Tahu Masing-masing Termasuk Yang IPU Kemarin Berarti Kalau Bicara Berstandar Ganda Jadi Memang Kita Semua Standar Ganda Karena Kalau Kita Bicara Politik Pasti Ada Standar Gandanya Itu Satu Tapi Kan Kita Tahu Domainnya Itu Domain Siapa Pertanyaan Saya Adalah Apakah Kita Indonesia Punya Kendali Tidak Untuk Menentukan Siapa Yang Bisa Ikut Atau Tidak Pak Arya Sudah Mengatakan Bahwa Kita Tidak Punya Kita Ketempatan Kita Sebagai Tempat Penyelenggaraan Seperti Saya Tadi Katakan Bahwa FIFA Olimpiade Itu Mereka Melakukan Pertandingan Pertandingan Tetapi Tidak Pernah Punya Tempat Tempat Tidak Ada Jadi Silahkan Siapa Yang Bersedia Dan Kita Sudah Melakukan Itu Ada Government Declaration Yang Mengatakan Bahwa Kita Tidak Akan Keberatan Kita Tidak Ada Reservasi Atau Apapun Bahwa Kalau Misalnya Rusia Tidak Bisa Ikut Itu Kan Urusannya FIFA Jangan Kemudian Masalah Di FIFA Ditimpakan Ke Indonesia Indonesia Begini Kenapa FIFA Itu Begitu Tidak Juga Begitu Saya ingin Katakan Kalau FIFA Sudah Melakukan Itu Kenapa Kita Tidak Mengatakan Juga Kepada FIFA Jadi Memang Sebenarnya Kita Tunggu Peran Negara Posisi Sikap Negara Terkait Dengan Aspirasi Aspirasi Ormas Islam Inspirasi MPUI Inspirasi Politik Dan lain sebagainya Sampai Jadi Sebenarnya Indonesia Sudah Melihat Bagaimana FIFA Itu Melakukan Tindakan Terhadap Timnas Rusia Yang Alasannya Karena Menginfansi Ukraina Itu Alasannya Apakah Sebaiknya Pemerintah Itu Bersurat Kepada FIFA Yang paling Tidak Melakukan Pendekatan Tadi kan Pak Arya Sudah Cerita Bahwa Pak Eric Tongir Sebagai Ketua Umum PSISI Sudah Berkomunikasi Tapi kan Masalah Gini Apapun Hasilnya Harusnya Kita Secara Terima Kalau Misalnya Ternyata FIFA Memberikan Jalan Keluar Misalnya Sudah Untuk Israel Di Pertandingkan Di Singapura Katakanlah Seperti Itu Ya Sudah Kita Terima Tapi Kita Bicara Skenario Buruknya Kalau Misalnya FIFA Bilang Enggak Gak Bisa Kayak Begitu Sekarang Apa Kita Mau Berkeras Mengatakan Bahwa Ngotot Kan Gak Bisa Seperti Itu Kita Upaya Tentu Kita Bisa Lakukan Tetapi Kita Bicara Skenario Terburuk Karena Ini Bulan Mei Jangan Sampai Nanti Jadi Jadi Saya Percaya Dengan Negara Bahwa Mereka Bisa Melakukannya Dengan Baik Oke Saya ke Bang Arya Sekarang Bang Arya Salah Satu venue Pertandingan Yang Nantinya Kalau misalnya Ini kemudian Israel Jadi ada Di situ Itu Bali Nah Gubernur Bali Kemarin Menolak juga Itu dengan Keras Kemudian diikuti Juga Gubernur Jawa Tengah Ikut juga Bersuara Bang Arya Gimana PSS Gimana Sikapnya Menikap itu Kami Kalau Teman-teman Misalnya Gubernur Bali Menolak Kita Mau bikin Apa Artinya Dia Nggak Kasih Daerahnya Seperti itu Kalau PDIP Pak Arya Nggak Begitu Keras Kayaknya Kalau PKS Keras Sekali Bukan Bang Nggak Sebagai Gubernur Bang Dia Kan Ini PDIP Juga Itu Kawan Kita Dengar 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 Bang Nasir Kita Dengar Dulu Keras Keras Enggak Lusus Aku Bicara Bang Ini Anak Medan Aku Percaya Keras Yang Pasti Bang Mereka Dulu Tangat Tangan Gubernur Bali Tangan Kesediaan Jadi Tuhan Rumah Tantangannya Ada Gubernur Itu 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 Aja Maksudnya Konsisten Konsisten juga Gitu Kata-kata Konsisten Jadi Gini Karena Gini Kami kan Berani Jadi Gitu Aja Kalau Apakah PKS Berani Dia Konsisten Itu Tahu Dia Partai Yang Besar Mana Partai Yang Besar Ada Ada Tadi Hapusnya Ada Teman-teman PDI PKS Kita Enak Ngobrol Jadi Jadi Gubernur Gubernur Sebenarnya Yang Daerah Sudah Tangan Termasuk Gubernur Bali Oke Tapi Bisa Beralasan Kalau Waktu Itu Tahu Israel Masuk Apa Enggak Mas Indra Kalau Viva Semuanya Kita Udah Tahu List Negaranya Bahwa Dia Lolos Itu Nomor Dua Tapi Sejak Awal Sama Seperti IPU Kita Tahu List Negaranya Dateng Atau Dateng Itu Urusan Nomor Dua Tapi Yang Penting Adalah Kita Tidak Boleh Ketika Kita Mengintervensi Apapun Keputusan Dari Organisasi Organisasi Ini Itu Sama Kita Menyampaikan Aspirasi Tapi Pertanyaan Saya ke Bang Are Selanjutnya Soal Ini Apa Namanya Dari Tadi kan Kita Sudah Bahas Dari Teman-teman PKS Bang Nasir Nah Sekarang Yang dari Pemberitaan Saja Kalau dari Penolakan Penolakan Para Teman-teman Dari PDI Perjuangan Ini Kan Yang Disampaikan Dulu Ada Contohnya Ketika Event-event Olahraga Dunia Bahkan Tahun 58 Kalau gak salah Dicontohkan Bung Karno Meminta Tim PSS Tim kita Tim nas kita Mundur Ketika akan Menghadapi Israel Terus Contoh Juga Asian Games Tahun 1962 Itu Yang disampaikan Pak Ganjar Juga Sudah Ada Contoh Dari Sikap Bung Karno Dalam Mendukung Palestina Dan Menolak Israel Dalam Event-event Olahraga Gitu Bang Arya Harusnya Ini Yang Diambil Tapi Ini Pertanyaan Memang Ke Pemerintah Tapi Dari Pendekatan Pendekatan Yang Dilakukan Oleh PSS Mungkin Dijawab Juga Oleh Bang Arya Yang Dari Soal Pendekatan Pendekatan PSS Bahwa Sejarah Yang Dulu Seperti itu Pernah Ada Di Indonesia Mas Intra Boleh gak Sedikit Saya Bicara Bang Prof PSS Dulu Konsisten Untuk Tetap Menerapkan Yang Namanya Anti Diskriminasi Gak Mungkin Namanya Dia Sipap Bola Dia Antidiskriminasi Gak Mungkin Antidiskriminasi Salah satu Statuta PSS Yang Diadopsi Dari Statuta FIFA Antidiskriminasi Soal FIFA Memutuskan Misalnya Ukraina Apa Itu Usang FIFA Tapi Kita Di PSS Pasti Tuntuk Pada Statuta FIFA Yang Mengatakan Kita Antidiskriminasi Tapi Sebenarnya Kalau kita Nanya PSS Itu Bisa Gak Bertanya Kepada FIFA Soal Standar Kemarin Tetapkan Kepada Ukraina Rusia Terus Dengan Israel Itu Mungkin Kasih Ada Ruang Komunikasi Atau Tunduk Aja PSS Sifatnya 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 satu organisasi yang sangat solid sampai ke atasnya. Memang begitu dia. Tapi itu ruang bertanya itu bisa nggak sih? Ruang bertanya boleh. Yang pasti kan kita gini lah, artinya kita mengajukan, kan kita dengar, semua ini pasti dengar juga, nggak mungkin nggak dengar lah. Tapi kan kita ajukan ke mereka juga, ini kira-kira gimana, pendekatannya gimana, kita kan ajukan semua nanti, pasti, prosesnya ada pasti. Sebenarnya proses yang semua dikhawatirkan Bang Nasir itu sudah dilakukan sebenarnya sama PSSI. Sedang proses. Sedang proses. Begitu Bang Nasir. Jadi bukan saja sama sekali. Mas Indra, boleh nggak Mas Indra? Oke, Prof. Ya, soal yang Pak Ganjar cerita, terkait dengan... Tahun 5862. Tahun 5862. Itu kan sebenarnya kita bukan sebagai tuan rumah loh. Tapi kita sebagai timnas yang harus bertanding. Nah, ketika itu timnas kita harus bertanding dengan Israel. Nah, lalu kemudian Bapak Presiden mengatakan, udah nggak usah. Artinya apa? Kita dihitung kayak walk out aja. Kita kalah. Iya kan? Tapi kan nggak mengganggu perhelatan. Kalau yang sekarang ini, karena kita sebagai tuan rumah, ini kan perhelatan ini udah sungguh sangat luar biasa. Kalau misalnya... Maap, Prof. Maap, Prof. Saya foto. Soekarno. Bukan tuan rumah aja dia berani melakukan itu. Apalagi tuan rumah. Bukan di negara sendiri dia berani melakukan itu. Apalagi di negara sendiri. Saya harusnya lebih berani gitu, Prof. Kalau menggunakan logika tuan rumah atau tidak tuan rumah. Saya mau bilang gini, 2018, kan waktu itu kan bidding. Kan bidding kita ikut. Mau ikut atau nggak. Tapi kalau misalnya... Tunggu dulu. Kita dengarkan dulu, Bang Nasir ya, Prof. Iya, tunggu dulu. Jadi kan bidding. Kita bilang, oke kita setuju. Kita ikut gitu kan. Lalu kita sudah buat persiapan dan sebagainya. Tinggal beberapa bulan lagi. Kebetulan tim Israel lolos. Berarti kan kita nggak mau harus menyelenggarakan. Tapi kalau waktu kita pada waktu tahun... Waktu itu, 58. Itu sebenarnya... Kita kan nggak bidding. Kita memang peserta semua. Nah tetapi... Betul nggak. Karena ada lolos bertemu di playoff itu. Nah terus kemudian kita bilang, nggak dah, kita nggak usah masuk. Kita nggak ikutan gitu ya. Karena kita nggak mengakui Israel. Kita nggak mau ngakui Israel. Nah itu bukan tuan rumah itu loh. Itu bukan tuan rumah memang. Kita pada waktu itu, dalam posisi yang kita itu bisa punya call untuk ikut atau tidak. Tapi kalau yang ini, 2018 kita udah taken. Hubungannya dengan... Maksudnya dampaknya cuma Indonesia aja. Jadi memang kalah WO jadinya kan. Betul. Masuk profit seperti itu, Bang Nasir. Iya. Kalau itu kita pahami. Tapi kalau soal bilang tuan rumah, bukan tuan rumah, logikanya kan bisa dibalik juga sebenarnya. Ya karena kalau misalnya tuan rumah, saya cerita itu karena kalau misalnya tiba-tiba tuan rumah baru tiga bulan lagi atau dua bulan lagi kita mau menyelenggarakan tiba-tiba tidak jadi. Kalau menurut saya aneh. Pertanyaannya, kenapa kok kita nggak bicara soal konstitusi pada tahun 2018, 2019, pada waktu kita terima? Kenapa baru sekarang? Kan itu nggak konsistennya di situ. Itu sebenarnya makanya pertanyaan saya yang mungkin nggak bisa dijawab. Tadi Bang Arya juga nggak bisa dijawab itu. Karena waktu 2018 mengajukan diri sebagai tuan rumah, seluruh konsekuensi pasti kan akan disadari ya, Profi kan. Iya kan? Pasti akan disadari. Karena negara-negara yang diakui oleh FIFA ada di situ listnya pasti. Ya mungkin waktu itu Pak Edi Rahmayadi juga nggak terpikir mau maju Gubernur Sumatera Utara. Tapi sebenarnya juga kalau memang pikirannya seperti itu, memang benar. Akan kita nggak akan pernah akan jadi tuan rumah kejuaraan apapun sebenarnya. Itu konsekuensi lho. Itu konsekuensi. Makanya saya bilang, kalau di suatu buah pertemuan parlemen di IPU, Indonesia bisa aja walk out. Tapi kemarin ketika Indonesia sebagai tuan rumah, nggak ada walk out-nya. Semua terima. Makanya saya rasa mungkin Presiden PKS pun terima itu kemarin. Karena kita tuan rumah. Sudah diakui salah. Kalau nggak salah, kalau saya nanggap dari Bang Nasir. Nggak bisa dikejar lagi, Bang Arya. Karena nggak ada orang PDIP dalam ukuran ini. PDIP juga membolehkan ya. Nah ya Bang Nasir, jadi kalau memang tarolah-tarolah ini disadari sejak 2018. Kan kita sengaja mengajukan bidding. Itu niat kita ikut. Berarti kan bukan kita ditunjuk. Niat kita ikut. Artinya tarolah kita menyadari itu. Tapi kalau misalnya memang kemudian soalnya adalah konstitusi, peraturan menteri, luar negeri, dan lain sebagainya, maka siapkah kita, atau okekah kita menerima konsekuensi, ya kita nggak bisa jadi tuan rumah event apapun. Begini, ya. Saya katakan sejak awal tadi bahwa Indonesia ini negara yang besar. Banyak sumber daya manusia yang hebat-hebat. Diplomat-diplomat ulung juga nggak terhitung jumlahnya. Kalau memang kita punya kemauan, tentu kita bisa melakukannya dengan baik. Nenek-nenek kita bilang, ular mati tapi ranting tak patah. Kan begitu. Itu nenek-nenek kita bilang dulu. Mungkin bagi anak-anak sekarang, bagi orang sekarang, itu mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin ular mati, ranting, nggak patah. Tapi nenek-nenek kita dulu bisa melakukan itu, gitu loh. Dan tentu itu kan pengalaman, bukan pengetahuan yang mereka buat pepatah itu. Nah karena itu, saya percaya sekelas propikmawanto misalnya, kalau ditunjuk oleh pemerintah, melakukan pendekatan, diplomasi, bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya pemerintah, dia posisi sebagai negara. Dia sebagai tuan rumah. Dia ikut open bidding. Dia diterima. Lalu dia sebuah negara. Sebagai tuan rumah, dia juga seharusnya juga punya sikap, punya posisi, gitu loh. Oke, saya tuan rumah, tapi tolong kira-kira begitu. Oh apakah kemudian nanti akan dimasuk dalam blacklist, kemudian nggak boleh. Itu kan kita bisa punya argumentasi dan kita juga punya sikap sebagai sebuah negara, walaupun tadi Bukh Arya bilang kita sudah punya pengalaman dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kita tunggu, kalau dalam pandangan kami ya, praksi PKS menunggu, bagaimana sikap dan posisi negara dalam mendengar aspirasi-aspirasi yang disampaikan soal kedatangan Timnas Israel dalam Piala Dunia Usia 20, Mei akan datang. Profiq, berarti bisa digambarkan kondisinya kalau memang kemudian berjalan seperti ini ya, saya nggak tahu nanti hasilnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI seperti apa ya. Tapi katakanlah misalnya tetap berjalan, datanglah Timnas Israel dan lain sebagainya, ya akan disaksikan juga nanti bendera Israel berkibar di tanah air kita, lagu kebangsaan Israel akan dikumandangkan di tanah air kita. Berarti itu kita terima saja berarti Profiq ya? Ya, kita terima karena itu bagian dari apa yang dilakukan oleh FIFA. Kalau Bang Arya bilang kan, sama saja pada waktu IPU, bendera juga di sana dikibarkan. Tapi kan kita memang sebagai negara kita nggak boleh. Kalau dirujuk ke Permenlu, itu kan Permenlu itu mengatur hubungan antara kita, pemerintah Indonesia, dengan pemerintah lain. Dalam hal ini Israel kita bilang tidak. Nah, dan pertanyaan kita apakah kalau misalnya dari FIFA dia mau mengumandangkan misalnya lagu kebangsaan Israel atau misalnya itu, berarti terus kemudian kita akan surut dalam perjuangan kita membela rakyat Palestina. Menurut saya juga nggak seperti itu juga. Kita harus tetap konsisten sesuai dengan undang-undang dasar kita, pembukaan bahwa kita ingin penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Nah, tadi kalau misalnya saya cerita tentang Arab Saudi dengan Mesir, Jordania, saya mau mengatakan bahwa mereka membuka hubungan diplomatik, tetapi mereka tetap konsisten untuk membela rakyat Palestina. Mereka tidak juga surut membela Palestina. Malah itu buka hubungan diplomatik malah ya? Ya, menurut mereka bahwa dengan hubungan diplomatik itu saya bisa meyakinkan Israel untuk bisa mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, itu kan memang betul Pak Nasir juga bilang bahwa approach dari masing-masing negara mungkin berbeda-beda. Tapi saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa kedatangan Timnas Israel ke Indonesia sama sekali tidak boleh menyurutkan kita dalam memperjuangkan hak dari rakyat Palestina. Seperti itu. Bang Arya, sebagai penutup Bang Arya, bulan Mei, dua bulan lagi, mungkin kurang lebih ya, dua bulan lagi bulan Mei ini. Jadi ada deadline tidak soal pendekatan-pendekatan itu seperti apa? Dan apakah mungkin ada solusi misalnya Jalan Tengah yang dikibarkan bendera FIFA? Kan ada usulan-usulan begitu ya? Bendera FIFA, kemudian ada beberapa usulan yang lain misalnya kalau untuk Israel malah diusulkan mainnya di Singapura atau di mana itu ada usulan seperti itu. Timor, Leste, dan lain sebagainya Bang Arya. Bagaimana Bang Arya? Segalah upaya akan dilakukan oleh Pak Erick ya. Belum bisa dibagi ceritanya sekarang ini Bang Arya. Belum lah, namanya juga lagi ini ya. Tapi yang pasti kita tetap sebagai penyelenggara berharap ini jalan dengan baik gitu ya. Dan sebagai karena bagian dari statutannya kita bahwa kita anti diskriminasi gitu ya. Kemudian juga kita beritahu juga bahwa memang konsekuensi kalau ini gagal, batal, yaitu kita bisa diban akhirnya membuat seluruh orang raga kita khususnya sepak bola ya itu nggak akan punya lagi sepanjang di luar negeri kita nggak tahu berapa tahun gitu ya. Dan ini bisa berakibat terhadap liga-liga kita yang akhirnya semua liga-liga ini akan mandek ya dan itu berdampak banyak hal lah. Dampaknya ke pelatih, ke pemain yang 35 ribu orang lebih dan seluruh pertandingan kita udah nggak ada lagi gitu. Dan ini tentunya ke supporter juga akan pengaruh besar ya karena kita tahu supporter bola kita ini kan besar banget dan itu bisa membuat mereka jadi kecewa juga dengan situasi ini gitu. Dan satu hal, kita harus syukurin juga sebenarnya Indonesia ini kan sekarang bisa ikut pilihan dunia gitu. Ini kan bagi supporter kita juga sesuatu yang besar gitu. Kalau ini batal kan bisa juga mereka akhirnya kita nggak masuk ke pilihan dunia dan itu juga berakibat ke hal-hal lain lah. Tapi yang pasti yang Ben tadi yang kita mengkhawatirkan yang membuat kita bisa jadi jauh dari, bisa terisolir dari bola lah gitu ya, orang-orang bola dan itu berdampak besar terhadap semuanya dan sangat besar lah bagi kita dampak yang bisa membuat kondisi nggak begitu baik. Dan bisa berdampak ke yang lain nantinya kemungkinan PSSI mengajukan pilihan dunia tahun 30 sekian itu udah jauh dari harapan kita gitu. Karena kita nggak akan mungkin lagi bisa diterima lagi nanti ke depan. PSSI sendiri sudah konsultasi dengan presiden nggak kira-kira soal ini bang? Atau sudah dipanggil marah? Enggak, kita kan sebagai organisasi kita kan ada Menpora yang ke Pak Presiden lah gitu ya. Dan urusan kita yang di VIVA-nya lah gitu. Kita kan nggak bisa juga walaupun Pak Ketum kita adalah menteri, tapi ini yang nggak bisa juga. Kita harus tetap hargai lewat ke Menpora-nya lah gitu. Tapi Pak, berhadapan sama PLT Menpora sudah bertemu maksudnya? Sudah pasti, sudah pasti bertemu. Hasilnya apa hasilnya? Bang Arya, belum ada? Masih? Belum, belum, belum. Kan kita masih berjalan terus nih. Masih sama berarti ya posisinya sekarang? Posisinya masih sama. Oke, di tengah ini. Bang, tapi ada gini juga nih, kemarin FIFA sendiri kan juga ke istana bertemu presiden ya. Itu apakah membahas soal ini sebenarnya? Kan sebelumnya belum ada isu ini. Ya isu ini belum ada, tapi kan sudah Israelnya sudah lolos itu bang. Iya, tapi hari itu sih belum masuk situ ya. Karena gini, kita kan hari itu punya problem besar masalah kanjuruhan. Ya, ya. Kita masih punya masalah besar hargai kanjuruhan, yaitu sehingga wajar kalau yang kita bicarakan, Pak Jokowi bicarakan lah masalah kanjuruhan pada saat itu. Nah, kalau hari itu kan besar juga tuh efeknya. Nah, terhadap sepah bola kita gitu. Dan juga di sorotan di FIFA. Dari situ memang dari peristiwa yang memilukan dengan ratusan korban jiwa itu, FIFA tidak menjatuhkan ban kepada PSS. Nah, ini kemudian muncul ini Pak. Ini ada mungkin pertanyaan yang boleh juga diklarifikasi, dijawab ya. Ada dalam sebuah pernyataan dari salah seorang mantan diplomat ya Pak Plei Priyatna ya, di Medcom juga mengatakan bahwa ini yang harus diklarikan, ada bisik-bisik yang perlu dibuktikan bahwa FIFA tidak jatuhkan sanksi ke Indonesia pasca tragedikan juruhan karena ada barter ya, tanda kutip atau titipan Israel di FIFA untuk bisa kemudian bermain di Indonesia dalam U20 ini. Kayaknya yang ngomong itu lagi mimpi. Iya, itu mimpinya terlalu jauh dan berandai-andai dia. Jadi inilah, itu janganlah kita bikin isu-isu yang nggak benar, apalagi dia nggak punya fakta ya. Yang kayak gitu-gitu yang bisa merusak itu. Tapi siapa namanya? Mantan diplomat kita Pak Plei Priyatna. Bukan bahaya apa-apa, bahaya bagi semualah, bahaya bagi Indonesia lah. Masa bikin isu yang nggak benar gitu, dan itu kan seorang diplomat gitu, bahaya banget perilakunya seperti itu. Jangan sampai gitulah kita. Bisakah kemudian ini sampai disebut pengkhianat konstitusi sejauh itu kira-kira? Saya nggak tahu siapa yang disebut pengkhianat konstitusi, tapi paling tidak tidak konsisten dengan konstitusi. Kalau misalnya olahraga tidak ada diskriminasi, kita tahu Israel adalah negara paling disipinatif, Apertif bahkan. Bagaimana diskriminasinya, bagaimana mereka melakukan diskriminasi terhadap orga Palestine. Tembok tebal yang panjang itu, itu menunjukkan bahwa mereka sangat diskriminatif. Lalu bagaimana negara yang sangat diskriminatif ini, kemudian kita hadap-hadapkan dengan sebuah olahraga yang tidak diskriminatif. Kan begitu. Oleh karena itu, kita tunggu saja sikap pemerintah, mudah-mudahan pemerintah Indonesia, punya hati nurani, dan kemudian bisa menerjemahkan aspirasi yang disampaikan oleh Ormas Islam, tadi Gubernur Ganjar juga ikut biswara, Gubernur Koster juga sudah ikut bicara. Oleh karena itu, mudah-mudahan Indonesia tetap berdaulat, meskipun keluar rumah, Indonesia tetap punya sikap, sehingga kemudian tidak takut di ancam ini, di ancam itu. Bagi Indonesia itu nggak ada semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, baik kita nantikan nanti hasil pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh Bang Arya Sunyulingga dari PSSI, semoga ada hasil yang menemukan jalan yang terbaik lah, kita nggak ngomong titik tengah lah, jalan yang terbaik, yang baik bagi Republik ini. Terima kasih Bang Nasir, Provik. Terima kasih. Bang Arya atas waktunya Bang Arya, semangat terus. Terima kasih. Pak Bang, anak pedang. Oke, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa. Salam-salam Bang. Ya, baik itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam krosek. Semoga kita akan segera menemukan jalan yang terbaik soal polemik di mana tim Nas Israel yang disebut-sebut akan datang ke Indonesia sebagai peserta Piala Dunia U20. Kita lihat nanti jalan terbaik seperti apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. Saya Indra Molana undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.